Pensiunan Jenderal Israel Yitzhak Brick mengeluarkan peringatan keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar bersiap menghadapi kehancuran Israel. Peringatan itu diungkap Brick dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Surat Kabar Israel, Haaretz. Brick menyatakan bahwa Israel bisa menghadapi kehancuran yang mengerikan dalam waktu satu tahun jika peran terhadap gerakan Palestina Hamas dan Hezbollah Lebanon terus berlanjut. Negara ini benar-benar sedang melaju menuju tepi jurang, kata Brick mengutip dari Palestine Chronicle. Jika perang hancur-hancuran melawan Hamas dan Hezbollah terus berlanjut, Israel akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari satu tahun imbunya. Peringatan dilontarkan Brick yang dikenal di Israel sebagai Nabi Murka karena prediksinya yang akurat tentang serangan oleh milisi pejuang Palestina di pemukiman dekat jalur Gaza. Dia menunjukkan bahwa Gallant tampaknya mulai memahami realitas situasi yang menunjukkan bahwa jika konflik regional pecah karena kegagalan menyelesaikan perang Gaza, Israel akan berada dalam bahaya besar. Saya berasumsi bahwa Menteri Pertahanan Gallant sudah memahami bahwa perang telah kehilangan tujuannya, kata Brick. Israel semakin terperosok ke dalam lumpur Gaza, kehilangan semakin banyak prajurit karena mereka terbunuh atau terluka tanpa ada peluang untuk mencapai tujuan utama perang menjatuhkan Hamas, imbuh Brick. Terima kasih telah menonton!